selamat menikmati 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 jadi puasa menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 kepada Allah itu disebut dengan hari korban kalau kita yaumul adha idul adha yaumul udhiyah memotong hewan itu memotong hewan itu sesungguhnya bukan pada memotongnya bukan pada memotong memotong korbannya tapi ada esensi yang lebih hakiki lagi kalau secara fikir idul adha itu memotong hewan korban jelas sunnah mu'akadah bagi orang yang mampu hukumnya sunnah mu'akadah bahkan bisa bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya dia mampu hari itu berkorban kemudian dia tidak berkorban dosa dia karena ada yang mengatakan dia mengatakan wajib tapi kita ulama syafi'i itu sunnah mu'akadah sunnah yang sangat dianjurkan yang itu artinya kalau dia punya harta tapi kemudian dia tidak mau berkorban dia bisa bermaksiat kepada kepada Allah nah tapi esensinya bukan cuma pada anda beli kambing kemudian berkorban anda beli hewan berkorban bukan tapi lebih dalam esensinya apa itu seperti yang disampaikan oleh Allah ketika itu kan Nabi Ismail sudah siap untuk disembelih kan sudah siap disembelih hai hullah waladaka lepaslah anakmu fa inna murodana lakum lam yakun kurbanan liwal lil walad karena yang kami ingin ini itu bukan mengkorbankan anak bukan yang kami yang kami yang kami maksud adalah engkau mengosongkan hatimu dari mencintai anakmu kenapa? karena saat itu Nabi Ibrahim betul-betul sayang banget nama Nabi Ismail ini sesayang-sayangnya karena udah lama banget ditinggal udah lama banget pengen punya anak lalu kemudian punya anak sesayang-sayangnya nah karena Nabi Ibrahim ini sayang banget sama Nabi sama-sama anaknya ini maka kata Allah yang kami maksud itu bukan mengorbankan anakmu tapi yang kami maksud mengosongkan hatimu dari mencintai anak walihazakilah karena inilah kemudian dikatakan disebutkan di dalam kitab Nabi Ibrahim ketika lagi mau menyembelih anaknya Nabi Ibrahim masih sempet nawar-nawar Ya Rabbi Wahai Allah ayis laukana hazazabhu alayadigwairi Ya Allah coba jangan saya dah seandainya bukan saya yang harus menyembelih anakku ini jangan dengan dengan tanganku ini jangan dengan tanganku sendiri menyembelih kalau Allah ta'ala tapi Allah kemudian menjawab la yakun illa alayadig gak bisa dia harus kamu sembelih harus dengan tanganmu sendiri Nabi Ibrahim masih menawar Ya Allah jangan saya tahu dah jangan saya lah gitu siap pakai gitu kata Allah gak bisa illa alayadig harus dengan tangan tanganmu fakolat fakolat il malaika malaikat kemudian berkata ngebelain ceritanya ngebelain tapi ini jangan dianggap apa nih persetuan manusia bukan ini persetuan kekasih-kekasih Allah malaikat kemudian membela Nabi Ibrahim Ya Rabbana wahai Tuhan kami lima faal tahakaza kenapa sih kau lakuin kayak begini itu kenapa gitu loh terus kok sampai setegaknya harus pakai tangannya Nabi Ibrahim sendiri kolak maka Allah menjawab hatta yazida balaun ala balain sampai bertambahlah satu bala atas bala yang lain biarin ditumpuk tumpuk terus ujiannya yang ini belum rapi tambahin lagi ujiannya yang ini belum rapi tambahin lagi ujiannya Nabi Ibrahim tuh belum rapi ujian ini selesai tambahin lagi biar bertumpuk-tumpuk balanya bala itu ujiannya biar bertumpuk-tumpuk balanya itu fakolatil malaika malaikat tanya lagi lima untuk apa untuk apa ya Allah kok ditumpuk-tumpuk kayak begini apa namanya bencana ini ujiannya tumpuk-tumpuk seperti ini kenapa hatta layu hibba ahadan goyiri sampai dia tidak mencintai apapun saja goyiri selain aku fa inni la akbalu sariqa fil hubbi karena aku tidak menerima sekutu siapapun di dalam kecintaan dia kepadaku fa ibrahim alaih salam ahabba waladahu fabtala bizabihi Nabi Ibrahim hatinya penuh cinta kepada anaknya maka Allah ujilah untuk disembleh anak anaknya jadi kenapa Allah ini Allah ini menubi-nubi ujian kepada Nabi Ibrahim biar orang itu hancur lebur kalau udah hancur lebur itu udah mau kemana dia gitu sehingga kemudian dia berpasrah terus kepada Allah terus semakin dia berpasrah kepada Allah lalu kemudian Allah bantu dia setelah ketemu bantuan Allah itu barulah dia punya keyakinan dia tidak punya siapa-siapa yang dicintain kecuali Allah kecuali Allah sama kayak Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim hatinya ini penuh cinta sama anaknya lalu Allah ini kan maha pencemburu aku gak nerima aku gak nerima sekutu diselingkuhin oleh siapapun saya hatinya aku tidak diterima cintanya diselingkuhin oleh siapapun saya aku gak terima maka itu kemudian membuat Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembleh anaknya seperti Ya'kub Ahabba Yusuf seperti halnya Nabi Ya'kub mencintai Nabi Yusuf fagoba anhu arba'ina sanah wabtala bifirokih kemudian Yusuf dihilangkan dari Nabi Ya'kub 40 tahun dan diberi ujian berpisah dari Nabi Yusuf betapa cintanya Ya'kub itu Nabi Yusuf itu Allah bilang Allah gak mau itu diselingkuhin kayak gitu gak mau diselingkuhin kayak gitu maka apa yang terjadi dipisahin lah Yusuf itu Yusuf dipisahin 40 tahun coba 40 tahun dipisahin sama Nabi Ya'kub sampai Nabi Ya'kub itu kehabisan air mata dan buta beliau sakram karena saking nangisnya tiap hari nangis tiap hari nangis itu Anda kalau pengen cerita melihat film Nabi Ya'kub dan Nabi Yusuf itu lihat di Youtube itu ada film Nabi Yusuf Persia bahasa Persia tapi arti Jemaah Indonesia itu bagus banget bagus banget tapi gambarnya belum gak begitu tapi bagus betul ada 40 seri 40 seri itu jadi Nabi Yusuf lahir sampai ketemu lagi nanti itu jelas daripada Anda baca-baca sejarah capek kan baca buku baca kitab capek nonton itu aja dah nonton itu semua prosesnya itu ada wa nabiyana muhammadan ahabbal hassan wal hussein sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW sangat mencintai hassan dan hussein wa allakobikolbihi bahkan hassan dan hussein itu bergelantungan di hatinya di hatinya Nabi itu Nabi begitu cinta banget sama hassan dan hussein dan ini bisa dimaklumi secara secara manusiawi Nabi Muhammad tidak tidak punya anak laki-laki yang sampai dewasa kan Ibrahim Ibrahim masih kecil wafat Qasim lahir masih kecil wafat jadi Nabi Muhammad Nabi Muhammad tidak diberikan oleh Allah anak laki-laki sampai dewasa tidak diberikan maka Nabi Muhammad dicela oleh orang-orang Quraish dengan istilah abetar jadi orang Arab kalau ada orang yang kagak punya anak laki-laki orang Arab itu ngejeknya dengan nama abetar buntung abetar jadi ada seorang jahiliyah ketemu sama Nabi Muhammad di satu tempat lalu kemudian setelah ketemu temennya nanya ente siapa tuh abis ngobrol sama siapa tuh hual abetar dia adalah abetar di ledek Nabi denger sedih Nabi secara manusiawi turunlah ayat inna a'abto inna kal kausar fasol lili robbi gawan har inna shani a'ka hual abetar inna shani a'ka sesungguhnya orang yang mengejekmu huwa al-abetar sesungguhnya dialah yang abetar yang abetar langsung turun ayat itu tuh ketika Nabi itu dihina sebagai abetar orang yang abetar nah itu kan kemudian Nabi punya cucu dari Fatimah dan Sayyidina Ali namanya Hasan dan Hussein laki-laki itu begitu cinta banget tuh apa kemudian terjadi Faja'a Jibrilu alaih salam Jibril kemudian datang kepada Rasulullah wa ahbarohu dan mengabarkan kepada Rasul bi anna ahadahuma yusamma wal akhor yuqtal kemudian memberikan kabar kepada Nabi Muhammad wahai Muhammad cucumu yang satu ini nanti akan meninggal diracun yang cucumu yang satu ini akan meninggal dengan dibunuh hatta la yuhibba mal habib siwah sampai kemudian Nabi Muhammad keluarlah dalam hatinya tidak mencintai siapapun kecuali al dalam hatinya ini nanti tidak ada ta'aluk dalam hatinya ini dalam hati tidak ada ketergantungan sama siapapun sama cinta kecuali kepada Allah saat setelah dikabarkan jadi Nabi Muhammad sudah tahu cucunya ini nanti akan meninggal yang satu diracun siapa? Sayyidina Hasan Sayyidina Hasan wafat diracun lalu kemudian Sayyidina Hussein wafat dibunuh di Karbala di Karbala dibunuh sampai kemudian dipenggal kepalanya sama Yazid bin Muawiyah lalu kemudian kepalanya ditombak lalu kemudian di arak-arak bahkan kemudian dijadikan bola maka orang-orang syiah yang sampai syiah-syiah yang yang kuno gitu ya syiah-syiah yang lama itu mengharamkan itu tidak boleh itu main bola gitu loh karena kelakuannya orang-orang yang dulu menjadikan kepalanya Sayyidina Hussein itu jadi dijadikan bola gitu nah itu dikabarkan kayak begitu dikabarkan nah ini adalah proses bahwa sesungguhnya kurban itu dilakukan untuk menghilangkan apapun yang ada dalam hati kita sehingga tidak ada yang dalam hati kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala nah kita dimasukkan diajarkan dibimbing ditalkinkan bahwa yang ada dalam hati ini adalah ini gitu yang ada dalam hati ini adalah ini gitu adalah ini tentu saja disini masih banyak yang lain-lain gitu ya tapi kan berproses lah gitu berproses ya ya kita udah ditalkinkan zikir dalam hati aja masih banyak banget yang ada disini-sini ta'aluk ya gitu apalagi yang gimana coba tapi kan ini kan bagian kita sedang sedang berproses lah sedang berproses untuk menuju kesana gitu lah menuju kesana ya berat juga kita kita cinta sama sesuatu lalu kemudian sesuatu itu diambil sama Allah itu kelasnya nabi itu anda cinta nih sama jabatannya lalu kemudian Allah cemburu eh itu kok cinta banget sama jembatan itu dipecatin anda langsung kemudian dibikin pecat anda gitu biar kemudian tidak ada lagi cinta amu kepada benda itu nah itu caranya Allah itu mencabut mencabut cintanya dan itu diberikan kepada orang-orang terpilihnya kalau anda kita semua mengalami kayak begini jangan sedih jangan murung jangan kecewa jangan putus asa berarti itu menjadi bagian yang Allah lakukan kepada para nabi-nabinya para sahab para walinya para nabinya dimana ketika dia mencintai sesuatu Allah cemburu diangkatlah itu dia Nabi Ibrahim cinta banget sama anaknya disuruh sembelah meskipun kemudian bukan sembelah beneran tapi kan sudah ada disini gitu loh pisaunya itu udah ada disini gitu loh jadi pertolongan Allah itu baru turun ketika sudah di last minute sudah disini coba pisaunya itu udah ada disini loh udah di last minute banget gitu sebagai nama anak Nabiullah Musa alaihissalam ketika kejaran Firaun kakinya itu udah nyebur ke laut gitu udah nyebur ke laut baru kemudian udah pada nyebur ke laut kakinya udah ada di laut baru kemudian laut itu terbel terbelah bukan dari jauh laut udah kebelah wah enak banget itu gitu ya itu bukan ujian orang ujiannya orang khusus itu gitu itu kakinya udah disitu udah disitu Nabi Ibrahim ketika mau dibakar sama namrud api itu sudah mau menyentuh apinya itu udah mau menyentuh badannya udah mau menyentuh apinya itu baru kemudian turun yana rukuni jadi banyak pertolongan Allah itu yang diberikan di last minute di last minute jadi jangan cengeng-cengeng kita itu cengeng-cengeng baru begini aja udah cengeng udah jebaran kali disitu Allah nanti ngujinya nah ini yang bisa kita ambil yaumul kurban dan ini mudah-mudah bisa menguatkan diri kita semua amin ada yang mau didiskusiin silahkan yaitu tahil itu 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 kaitan dengan indik dan berahal itu 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 benar Saya naku sekarang kalau kita sebagai kalau itu cukup sekali Jadi mimpi itu Emang persoalan pelik Soalan yang rumit Yang tidak bisa juga Kita mengklaim Sebuah mimpi itu menjadi Ru'ya as-saudiqoh, mimpi yang benar Maka kemudian Ulama-ulama Mengatakan Ya sudah ikut saja Seperti yang dialami sama Nabiullah Ibrahim Ibrahim saja perlu Tiga hari, tiga kali mimpi Berturut-turut Dengan hal yang sama Untuk memastikan Dulu Abdul Muttalib juga begitu Abdul Muttalib tiga hari berturut-turut Diperintahkan untuk Menggali Tempat Penyembelehan hewan kurban Bagi orang-orang jahiliah Di depan Kaabah Yang ternyata itu adalah Zam-zam yang sudah kependam Jadi zam-zam itu kan hilang dulu itu Nah Abdul Muttalib dimimpikan Itu digali itu Digali ada zam-zam di situ Masa iya Tempat kayak begini gitu kan Kan ngaturnya gimana nanti nih Ngebersihin semua ini Orang tempat semua orang pada Berkorban di depan Kaabah Itu ya di depan Kaabah Itu tempat yang zam-zam sekarang ini Terus Baru besok ngimpi lagi Baru kemudian ngimpi lagi Dibersihin lah itu semua Dibersihin tepatnya Digali Ternyata iya Ditemukanlah sumber air Zam-zam Itu perlu beberapa hari gitu loh Nah bagaimana dengan ketemu Nabi Muhammad Kalau menurut saya Anda mau ketemu Sama baginda Rasul Itu sudah sifatnya Saksiah sajalah sudah Saksiah itu Pribadi saja Pribadi Yang anda boleh ngomong Itu kepada orang tertentu saja Kepada guru anda saja Nggak usah diumumkan Kemana-mana Nggak usah di Karena itu betul-betul Saksiah banget gitu loh Betul-betul Sangat Sangat Apa Sangat Pribadi banget Sering saya katakan Mimpi Nabi Muhammad Tidak mungkin Salah Tidak mungkin Karena Nabi Muhammad Tidak bisa disurupai Oleh siapapun Tidak bisa Nabi Muhammad itu Tidak bisa disurupai Tapi Di aku Aku bisa Jin mengaku Sebagai Nabi Muhammad Bisa Setan mengaku Sebagai Nabi Muhammad Bisa Kenapa kita ini Nggak pernah ngeliat Sosok Nabi Muhammad Kayak apa Siapa yang pernah ngeliat Nabi Muhammad Kalau anda Mimpi ketemu Gus Dur Sudah benar itu Gus Dur Gitu ya Karena Masalah Anda yakin Anda yakin Gus Dur ini wali Nah sebagaimana Nabi Wali itu Tidak bisa disurupai Oleh jin Ketika lagi mimpi Tidak bisa Sebagaimana Nabi Wali pun Tidak bisa disurupai Oleh jin dan setan Gitu ya Nah Gus Dur Kan anda ngeliat Mu'alim Shafi Azami Waliullah Kan anda pernah ngeliat Mimpi Ya itu memang Mu'alim gitu Dan itu benar Sudah gitu loh Nah tapi Ketika anda mimpi Ketemu Sunan Gunung Jati Terus Anda tidak tahu Dari mana Sunan Gunung Jati Itu yang digambar-gambar Yang dipotok-potok Emang yang dipotok-potok Dari mana dia Gitu ya Kan gak bisa Nabi gak bisa Disurupai Gak bisa Tapi ngaku Jadi Nabi itu bisa Jadi setan bisa Saya loh Nabiullah Muhammad Bisa itu Bisa ngomong begitu Setan itu Jangankan jadi itu Orang ngaku jadi Tuhan aja Bisa kok setan itu Iblis juga bisa Kok jadi Tuhan itu Ngakunya gitu loh Nah makanya Untuk mimpi itu Saksia banget Individual banget gitu loh Ini sesuatu yang Tribadi saja Dan malu lagi Nanti ada malu Udah kadang ngomong Kau orang-orang Kemarin gue ngimpi sama Nabi Ditunggu sampai sebulan Kok ahlaknya masih Kayak begitu aja Nah terus Ya masa si Nabi Mau nyamperin orang macam Kalau kemudian Orang ini tiba-tiba Berubah drastis Karena ketemu Nabi Lalu dapetlah dia Jamaliah itu Kasap berupa Jamaliah Kemudian berubah Dia langsung Habis ketemu Nabi Langsung berubah 160 derajat gitu loh Langsung berubah dia Langsung berubah drastis Ya kalau dia Luka ternyata ketemu Nabi Sama aja loh kayak begini-gini juga Kan jadi lucu gitu kan Ini sama juga menjatuhkan Nabi gitu loh Mau ngapain Nah kira-kira gitu ya Jadi saksi ya Harus satu lagi Sebelum tutup Sinyambung Ini pertanyaan ini Kenapa Nabi Ibrahim Mesti harus melalui mimpi Kan dia bisa langsung Allah perintah gitu Iya Wallahualam ya Kita Tidak Tidak tahu Tidak tahu Apa alasannya Tapi Kalau ngeliat dari Dari struktur ayatnya Ini Mau Menguji Menguji Maka kalimatnya disitu tadi Kod sodaktarru'iyah Kod sodaktarru'iyah Kod sodaktarru'iyah Kami menyuruh kepada Nabi Ibrahim Wahai Ibrahim Sungguh mimpimu sudah benar Dan kami sekarang ganti dengan hewan yang sangat besar Jadi Ujian lewat mimpi Sama ujian langsung dari Allah Itu pasti beda gitu ya Kualitasnya Kalau Nabi Ibrahim dipanggil Allah langsung yang nyuruh gitu loh Kan beda Allah langsung nyuruh Kalau dia kan lewat mimpi gitu loh Lewat mimpi yang Allah itu tidak Sembeleh Allah tidak menampakkan diri Cuma dikabarkan Ibrahim Apa namanya Lihatlah Apa namanya Ngimpilah Saya itu Saya itu ngimpi Aku menyembelehmu Bukan Ngimpi Ibrahim Sembelelah anakmu Enggak gitu Gitu loh Allah gagal langsung Nabi Ibrahim tidak bertemu dengan Allah dalam mimpi Bukan Bukan Nabi Ibrahim itu mimpi Ani asbahuka Aku Menyembelehmu Gitu loh Terus Ini kemudian dijadikan dasar Ini perintah dari Allah Taat Nabi Ibrahim itu taat kepada Allah Meskipun Lewat tadi tuh Kalau perintahnya itu langsung Lewat Apa namanya Allahnya Kualitasnya pasti Jauh gitu loh Misalnya Anda diperintahkan Sama Pak RT Kerja bakti Pak RT langsung ngomong Iya gitu kan Terus Dikabarin Salamin Pak RT nyuruh kerja bakti Anda langsung kerja bakti Yang mana tuh Yang tinggi derajat itu Kalau misalkan Anda dibohongin Lu siapa yang kerja bakti Katanya Pak RT yang kerja bakti Saya kerjain aja Padahal Pak RT nya Nggak dibohongin dia Terus kaya-kaya Pak RT nya sama dia Gimana tuh Makin cinta apa enggak Kan cinta Ini anak bener-bener dah Pakai nama gue aja Dia turut Gitu kan Dengar nama gue aja Dia nurut Apalagi gue pakai Mulut gue sendiri Gitu kan Nah itu kualitasnya Jadi kenapa Nabi Ibrahim Harus pakai mimpi Karena emang Lebih tinggi itu Derajat ujiannya Ketimbang langsung Perintah dari Dari Allah Nah Mudah-mudahan Di 10 Pertama nanti Bisa lakuin ibadah ini Ya Dari puasanya Dari ibadah yang lainnya Kan udah banyak Kita dapat dari Ulama-ulama Dari guru-guru kita Apa aja amaliyahnya Dari apa aja Yang perlu dilakukan Puasain seperti apa Udah dapat kita Tinggal Didorong dengan Iktikat yang baik Tekad yang baik Udah-udah bisa ibadah Dari 10 hari Yang di bulan Zulhijjah ini Amin Al-Fatiha Aduzubillahiminashyatanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Imanin kiyomiddin Iyakan abudu Waya gana sta'ini Dina syiratan musta'im Syiratan lazina Annamta alayhim Gairil mawdubi alayhim Wa ala dhanin Amin 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 Wa'afu'an Ayyakari Wa'afu'an Ayyirrahim Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Allahumma Astaudhiyukabima Wa'afu'ana Allahumma Allahumma Ja'alna Wa'afu'ana 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 Bila Willy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh